Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu prinsip posisional yakni dominasi benteng di baris kedua. Kita akan belajar dari juara dunia ketiga Jose Raul Capoblanca. Kita akan melihat sebagian dari game yang dimainkan melawan Aron Imsovic pada tahun 1927. Di sini dari sudut pandang taktikal permainan sama kuat, tetapi dari sudut pandang posisional, putih sudah kalah. Dalam game ini Capoblanca tidak berpikir seratus langkah ke depan. Di sini dia melakukan kalkulasi terbalik. Kebanyakan pecatur akan mengkalkulasi sebuah posisi dan lalu mengambil kesimpulan Capoblanca tidak. Dia terlebih dahulu mengambil kesimpulan dan lalu melakukan kalkulasi untuk mencapai kesimpulan tersebut. Pada posisi ini Capoblanca menyimpulkan bahwa jika dia mampu meletakkan kedua bentengnya di baris kedua, maka dia akan menang. Masalah bagi Capoblanca adalah bahwa file D tertutup oleh gajah dan ini menghalangi dia meletakkan benteng D di baris kedua. Karena itu, dia mengorbankan peon dengan peon E5. Menyerang gajah untuk menyingkirkan gajah tersebut dari file D. Gajah makan peon dan benteng D2. Sekarang kedua benteng hitam menyerang peon F dan mendominasi baris kedua. Sampai di sini putih telah kala. Sebagai contoh, benteng ke F1. Langkah ini memang melindungi peon tetapi di saat yang sama, ini juga membuat pergerakan raja terbatas hanya di dua petak. Jika peon F tidak berada di baris kedua, maka raja akan terkena skakmat. Berdasarkan kesimpulan sederhana ini, maka menteri makan peon merupakan langkah yang benar. Karena jika peon makan menteri, maka benteng ke G2 skak, raja H1 benteng makan peon skak, raja G1 dan benteng ke G2 skakmat. Jika benteng S1, benteng makan peon, mengabaikan serangan terhadap menteri. Karena jika benteng makan menteri, sama seperti sebelumnya benteng G2 skak, raja H1 dan benteng makan peon skak, raja G1 benteng G2 lagi-lagi skakmat. Itulah mengapa dalam game ini, Aron Imzovic memilih menteri ke B7. Memberikan perlindungan terhadap petak G2. Karena jika nantinya hitam melakukan skak dengan benteng, maka Nimsovic tidak akan ragu menukarkan menterinya dengan kedua benteng hitam. Kapab langkah melanjutkan permainan dengan benteng makan peon. Menyerang pion H dan G4 melindungi peon. Menteri E6 menyerang gajah dan peon. Gajah G3 menyerang benteng. Dan pada posisi ini Kapab langkah memainkan langkah brilian benteng makan peon. Tetapi bagaimana Kapab langkah menemukan langkah luar biasa ini? Sangat simpel. Dia melihat bahwa sesudah gajah makan benteng, maka menteri makan peon adalah skak. Dan kemanapun Raja Putih melangkah, dia akan terkena skakmat. Sebagai contoh, Raja H1, maka menteri KH3 menyerang gajah mengancam skakmat. Dan jika gajah ini dipertahankan dengan menteri B8, menteri KG2 adalah skakmat. Karena itu Aronim Sovits tidak memakan benteng, dia memutuskan menteri KF3. Dan Kapab langkah melakukan penyederhanaan, sebuah ciri khas dirinya, saat berada dalam keadaan unggul. Dia melangkah benteng KG2 skak, dan hal ini praktis memaksa menteri makan benteng. Benteng makan menteri skak, Raja makan. Dan Putih memiliki dua benteng melawan menteri, akan tetapi setelah menteri makan peon. Kapab langkah unggul dua peon, dan kedua peon tersebut adalah peon bebas. Permainan masih berlanjut dengan benteng AD1. Mencoba mengaktifkan benteng, namun H5. Memberi ruang pelarian bagi Raja, juga mengancam untuk memenangkan gajah. Benteng D4, dan langkah sederhana namun brilian, menteri G5. Mempertahankan pining terhadap gajah, menekan peon E, dan tetap menyimpan ancaman untuk mendorong peon H, guna memenangkan gajah. Jika Anda perhatikan, hanya dengan satu langkah sederhana, Kapab langkah membuat tiga perwira putih tidak bisa bebas bergerak. Arun Imsovits memainkan Raja H2. Dan A5. Sekarang Kapab langkah berniat menciptakan kelemahan di sayap menteri. Dengan kelemahan di kedua sayap, koordinasi para perwira putih akan terpecah. Benteng E2. Mengamankan baris kedua, menutup kemungkinan skak dari menteri di wilayah tersebut. Pion makan pion, pion makan, dan efek dari langkah terakhir Kapab langkah, membuat benteng putih terpaku di baris kempat, mempertahankan posisi di kedua sayap. Sekarang Kapab langkah akan berusaha menyingkirkan benteng ini dari baris kempat. Untuk itu dia memainkan gajah E7. Menambah tekanan terhadap petak H4, juga bersiap menempatkan gajah di F6. Jika gajah kempat menyerang menteri dan gajah di belakangnya, maka dalam situasi seperti ini Kapab langkah akan melakukan counter attack menteri KB5. Serangan balik adalah sebuah ciri khas dari seorang pemain posisional. Benteng G2, dan menteri K5 skak sambil menyerang pion, benteng G3, dan G5. Sesudah raja ke H3, langkah sederhana, raja F8, putih akan kehilangan gajah. Aronim Sovits memilih langkah benteng E4. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita melihat kemungkinan benteng C4. Di sini menteri KB5 menyerang kedua benteng, benteng C2, dan G5. Mengancam H4, benteng C8 skak, raja G7, dan benteng B8, H4, gajah KC7. Menyerang pion, dan kita tentunya sudah tahu apa yang harus dilakukan jika diserang. Ya, tentu saja melakukan counter attack, menteri D3. Setelah benteng G2, jika Anda perhatikan gajah, benteng, dan raja berada di diagonal yang sama, maka kesimpulannya adalah bahwa langkah terbaik kita yang harus dimainkan gajah KD6 skak. Dan jika putih menjawab, gajah makan gajah, menteri makan gajah skak, memenangkan permainan. Jadi benteng E4, dan gajah F6, mengontrol petak sentral E5 dan D4. Benteng F2, menteri D5, menyerang benteng, berusaha memprovokasi agar benteng meninggalkan baris K4. Jika benteng bertahan di baris K4 dengan benteng F4, seperti yang Anda lihat, benteng gajah dan raja berada di diagonal yang sama. Jika kita mampu menyingkirkan gajah dari diagonal ini, maka kita akan mendapatkan salah satu benteng putih. Berdasarkan kesimpulan ini, H4 merupakan langkah terbaik. Setelah gajah makan pion, gajah K5, dan kita mendapatkan benteng. Di sini Nimsovich memainkan benteng E8 skak, dan raja H7, mengancam pion ke H4, dan Nimsovich menyerah. Dia melihat kelanjutan, misalnya raja G1, akan dibalas dengan H4, gajah F4, dan G5. Gajah H2, menyerang gajah, namun kembali di sini, menteri ke C6, dan sesudah benteng B8, G4, mengancam forking, gajah KF4, dan G3. benteng A2, menteri E4, mengancam untuk memenangkan benteng. Jika benteng A7, maka H3, mengancam skakmat, di dua tempat yang berbeda, dan raja putih tidak akan selamat. Jika benteng D2, H3, mengancam skakmat. Jika benteng KD1, menteri G2, skakmat. dan jika gajah makan pion, menteri makan pion skak, hitam akan menang, dengan sangat meyakinkan. Terima kasih. Terima kasih.